Halo sahabat NK, kenalin, aku Auva, aku fisioterapis di NKHOW. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai nyeri bokong. Mungkin dari kalian ada yang pernah atau sedang mengalami nyeri bokong. Apa sih sebenarnya nyeri bokong itu? Gimana bisa terjadi nyeri bokong? Terus gimana solusinya? Tonton video ini sampai habis ya! Nyeri bokong yang pernah atau sedang kalian alami, biasa disebut piriformis syndrome. Apa sih piriformis? Piriformis itu sendiri adalah otot kecil yang terletak di bagian belakang area bokong. Piriformis syndrome itu suatu kondisi nyeri pada area bokong yang biasanya menjalan hingga ke kaki bagian belakang. Nah, biasanya juga ada disertai dengan sensasi kesemutan. Piriformis syndrome itu sendiri terjadi ketika otot piriformis mengalami ketegangan. Nah, otot piriformis menekan atau menjepit saraf skiatik yang lewat di belakang bagian otot tersebut, sehingga menimbulkan nyeri di area bokong, paha, hingga kaki bagian belakang. Ada beberapa penyebab terjadinya piriformis syndrome. Di antaranya, duduk terlalu lama, terutama pada permukaan yang keras. Membani bokong hanya pada satu sisi, contohnya menaruh dompet pada saku celana bagian belakang, lalu ada cedera atau trauma misalnya terjatuh. Nah, jika di antara kalian ada yang mengalami kondisi seperti ini, aku mau kasih tahu beberapa latihan untuk mengatasinya. Yuk, ikuti latihan ini! Terima kasih. 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 Terima kasih.